Pemerintah mengakui pesawat Hercules jenis C-130B yang jatuh di Medan Senin 30 Juni kemarin adalah pesawat yang sudah uzur. Pesawat tersebut merupakan pesawat generasi pertama Hercules yang dimiliki Indonesia dan didapatkan ketika zaman Presiden Soekarno berkuasa. Berikut adalah sejarah pesawat Hercules. Agustus 1954, pesawat Hercules yang mendunia pertama kali diterbangkan pabrik Lockheed. Stanley Belts dan Roy Wimmer adalah pilot pertama yang menerbangkan Hercules selama 60 menit dari lokasi pabrik. Desember 1956, Amerika Serikat adalah pemesan pertama Hercules. Sebanyak 219 unit diserahkan kepada Angkatan Udara Amerika Serikat. Tahun 1960, Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan Hercules sebagai pesawat militer di luar Amerika. Indonesia memesan 10 unit Hercules tipe C-130B dan KC-130B. Pemesanan itu berawal dari jatuh dan ditembaknya pilot agen rahasia Amerika CIA, Alan Popp oleh PRRI Permesta. Presiden Amerika, John F. Kennedy saat itu berterima kasih atas kesediaan Indonesia melepas Alan. Sebagai imbalannya, Amerika pun menawarkan Hercules C-130B. Tahun 1975, Amerika kembali menghibahkan 3 unit Hercules C-130B. Tahun 1996, maskapai Merpati Airlines dan pelita air service menghibahkan 6 unit Hercules kepada TNI. Tahun 2009, TNI telah memiliki setidaknya 23 unit Hercules, namun hanya 10 yang dianggap laik terbang. Tahun 2013, Australia menghibahkan lagi 4 unit Hercules. Tahun 2015, penyebaran Hercules sudah dipakai lebih dari 50 negara, dengan jumlah sekitar 2.000 unit. Berikut adalah spesifikasi Hercules jenis C-130B. Hercules pun juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat militer lainnya. Yang pertama adalah pesawat angkut militer tersebut memiliki kemampuan tinggal landas dan mendarat pada landas pacu yang relatif pendek. Mampu dioperasikan 10% di atas kemampuan maksimal pesawat. Mampu terbang sejauh 2.000 mil atau sekitar 3.200 km dengan bobot normal. Selain itu, ketinggian maksimal terbang Hercules cukup tinggi, yakni sekitar 6.700 meter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.